Polemik Ferry Irawan dengan sang mantan istri Fena Melinda seolah tidak ada hentinya. Meski telah bebas dari penjara, Ferry Irawan keberatan dilabeli sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ferry Irawan motot mengaku tidak melakukan kekerasan terhadap Fena Melinda. Padahal, pihak Ferry Irawan sendiri sudah kalah telak dengan putusan pengadilan. Tak mengambil pelajaran dari kasusnya, Ferry Irawan justru malah menambah kisruh polemik tersebut. Aksi Ferry Irawan membela dirinya tersebut membuat kasus sang aktor tak kunjung berakhir. Kuasa hukum Fena Melinda, Hotman Paris Hutapea, geram dengan sikap Ferry Irawan tersebut. Dilihat pada Kamis 21 September 2023, Hotman Paris meminta Ferry Irawan untuk berhenti berbuat onar. Pengadilan sudah menyatakan KDRT, Stop Nothing to the Butter, ujar Hotman Paris. Secara gamblang, Hotman menyebut bahwa pihak Ferry Irawan telah kalah telak di pengadilan. Sudah kalah mereka, mereka kalah telak nggak usah lagi diperbutkan, lanjutnya. Bahkan, diakui Hotman, pengadilan pun sudah memutus bahwa Ferry telah bersalah. Tak ayal, ia pun merasa heran dengan sikap Ferry yang bisa berbuat demikian. Apalagi putusan pengadilan sudah menyatakan bahwa dia melakukan KDRT dan Fena juga mengatakan gitu di BAP, jelasnya. Hotman belak-belakan menyebut bahwa putusan tersebut tak ada gunanya lagi untuk didebatkan. Itu nggak perlu lagi didebatkan, nggak ada gunanya. Dari segi hukum pun nggak ada gunanya mau ngomong apapun. Nggak ada gunanya lagi, bebernya. Daripada membuat gaduh, Hotman Paris pun meminta Ferry Irawan untuk mencari pengganti Fena Melinda setelah keduanya bercerai. Carilah pasangan yang baru yang lebih cantik. Fena juga cari pasangan yang lebih kaya dari Hotman, kata pengacara 63 tahun itu.